Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain OPPO Reno 12 5G, OPPO juga resmi merilis OPPO Reno 12 Pro 5G secara global Seperti halnya OPPO Reno 12 5G, OPPO Reno 12 Pro 5G versi global juga memiliki sejumlah perbedaan dengan versi China Namun tetap saja perangkat ini memiliki sejumlah aspek yang lebih baik dibanding OPPO Reno 12 5G Nah lalu apa saja yang ditawarkan oleh smartphone ini? Berikut ini adalah sejumlah aspek yang mungkin menjadi alasan kalian buat beli OPPO Reno 12 Pro 5G ini Yang pertama harga Di pasar global, OPPO Reno 12 Pro 5G dijual dengan harga 599 euro atau jika dirupiahkan sekitar 10 juta rupiah Dengan memori 12x512GB berjenis UFS 3.1 Harga di Eropa memang biasanya lebih tinggi dibanding harga di pasar Asia termasuk pasar Indonesia nantinya Jadi kemungkinan harganya bisa lebih rendah dari harga tersebut Yang kedua, desain Seperti halnya OPPO Reno 12 5G, OPPO Reno 12 Pro 5G nampak menyajikan tampilan yang justru mirip dengan beberapa generasi sebelumnya Seperti OPPO Reno 6 series ke bawah Modul kameranya berbentuk persegi panjang membulat dengan penempatan lensa kamera secara berjajar vertikal yang dilengkapi dengan LED flash di sebelahnya Back covernya pun juga dibuat melengkung di sisi kanan kiri untuk kenyamanan saat digenggam OPPO menyajikan finishing efek gelombang-gelombang beraturan dan ada juga yang memiliki finishing dual tone warna yang dipisahkan oleh blok horizontal di bagian bawah Ini semakin memunculkan kesan klasik pada smartphone ini Bahannya tentu sudah terbuat dari kaca dengan frame dari plastik Yang ketiga, layar Sementara di bagian depan tak terlalu banyak perbedaan di sini OPPO Reno 12 Pro 5G membawa gaya pansul display dengan lubang kecil di bagian tengah atas Kaca layarnya memang tetap di board curve atau melengkung Namun kini lebih minimal dan kini merata di seluruh sisinya Ini disebut juga dengan lengkungan 2,5D Panel layarnya berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,7 inci beresolusi 1,5K dan sudah mendukung refresh rate layar mencapai 120Hz Sensor penyerbinya pun sudah ditempatkan di dalamnya dan dilindungi oleh kaca Connie Gorilla Glass Victus 2 Yang keempat, dapur pacu Tak seperti versi China yang menggunakan Dimensity 9200+, OPPO Reno 12 Pro 5G versi global diotaki oleh prosesor baru dari Mediatek Yang di Mediatek Dimensity 7300 dengan embel-embel energi di belakangnya Prosesor yang sudah terbuat dengan fabrikasi 4nm Menggunakan 1 core performa tinggi basis Cortex-A78 dengan speed 2,5GHz Kemudian 4 core efisiensi berbasis Cortex-A55 dengan speed 2,5GHz Sementara GPU-nya menggunakan Mali-G615 Yang kelima, kamera OPPO Reno 12 Pro 5G memang tetap membawa konfigurasi 3 kamera belakang Dengan membawa kamera utama yang sama Yaitu beresolusi 50MP sensor Sony Lithia 600 yang tetap dilengkapi dengan OIS Selanjutnya adalah kamera ultrawide beresolusi 8MP sensor Sony IMX355 Dan yang spesial terdapat pula kamera telephoto beresolusi 50MP Dengan kemampuan 2x optikal zoom untuk kebutuhan potret dengan sensor Samsung CN5 Sementara kamera depannya beresolusi 50MP yang juga sensor Samsung CN5 Yang menarik, kamera ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K Baik kamera belakang maupun depan Yang keenam, baterai OPPO Reno 12 Pro 5G kini memiliki kapasitas baterai lebih besar dari pendahulunya di angka 5000 mAh Namun tetap dilengkapi dengan teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 80W Yang juga sudah support reverse charging Yang ketujuh, kelengkapan fitur OPPO Reno 12 Pro 5G telah dibekali dengan 2 speaker stereo Telah berjalan dengan antarmuka ColorOS 14 yang berbasis Android 14 Ada IR Blaster dan NFC Serta sertifikat tahan depu dan air IP65 Sayang jack audio tetap tak disematkan di sini Yang kedelapan, AI Aspek spesifikasi yang sudah disebutkan sebelumnya mungkin memang berkesan tak terlalu mentereng Sebab bagian AI inilah yang paling digemburkan oleh OPPO Reno 12 Pro 5G Smartphone ini membawa sekudang fitur AI, terutama pada foto Seperti AI Eraser untuk menghapus objek dalam foto AI Clear Face untuk memaksimalkan foto bersama AI Base Face untuk mengoreksi atau membeli wajah terbaik dalam foto Ada juga AI Smart Image Matting Untuk mengambil objek di dalam gambar untuk kebutuhan tertentu Dan AI Studio untuk mengubah latar belakang atau mengubah karakter gambar OPPO juga memiliki AI Link Boost untuk koneksi yang lebih cepat dan stabil Serta navigasi yang presisi Ada juga AI Recording Summary AI Clear Voice AI Toolbox Summary, Writer dan Speak Dan lain sebagainya Yang tentu saja tak semua smartphone memilikinya secara bawaan Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dari ke-8 hal tersebut Manakah yang membuat kalian tertarik untuk memiliki OPPO Reno 12 Pro 5G ini? Dan kira-kira berapa ya harga yang pas saat dirismikan di pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar Like dan share jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini tentang percaya seputar teknologi Follow juga akun Instagram kami di atberita.tecno.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum